Pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS 2021 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK alias jadwal pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 belum dibuka pada hari ini, Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Informasi seputar jadwal CPNS 2021 memang ditunggu-tunggu oleh calon pelamar yang akan mendaftarkan diri tahun ini. Sebelumnya beredar kabar pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 dibuka pada tanggal 31 Mei tahun 2021. Kini, Badan Kepegawaian Negara BKN melalui akun Instagram resminya, at BKN Goidovisial menepis informasi yang beredar sebelumnya bahwa pendaftaran CPNS 2021 dibuka pada tanggal 31 Mei tahun 2021. Tagar Sobat BKN, banyak sekali yang bertanya kepada Mimin Admin apakah pada tanggal 31 Mei tahun 2021 akan ada pembukaan rekrutmen tanda pagar CPNS 2021 dan tanda pagar PPPK 2021. Mimin tegaskan pada tanggal itu rekrutmen belum dibuka, tulis akun at BKN Goidovisial. Kendati begitu, BKN juga belum bisa memastikan kapan pembukaan rekrutmen CPNS dan PPPK 2021 akan dibuka. Nantinya akan ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai hal ini. Akan tiba waktunya Mimin bakal buka-bukaan tentang itu, pembukaan penerimaan CPNS dan PPPK 2021. Pantau terus kanal ini dan manfaatkan waktu yang ada untuk belajar sebaik-baiknya, tambah akun Instagram at BKN Goidovisial. Terdapat sejumlah alasan kenapa pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 belum dibuka pada tanggal 31 Mei tahun 2021. Alasan tersebut diungkap oleh Kepala BKN Bimaharia Wibisana, melalui Surat Pemberitahuan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian PPK Instansi Pusat dan Daerah mengenai pengadaan CPNS dan PPPK 2021. Surat Kepala BKN bernomor 4761 B Kepulauan 03 SDK 2021 ini memuat sejumlah hal mengenai pelaksanaan rekrutmen calon aparatur sipil negara ASN, melalui dua jalur tersebut, termasuk terkait alasan pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 belum dibuka hari ini. Mengingat masih terdapat beberapa peraturan pengadaan CPNS, PPPK Non-Guru, dan PPPK Guru 2021 yang belum ditetapkan pemerintah, tulis surat tersebut dikutip ulang pada Senin tanggal 31 Mei tahun 2021. Selain itu, masih terdapat pula usulan revisi penetapan kebutuhan formasi oleh beberapa instansi. Seleksi akan diinformasikan lebih lanjut, kata Bimahari Awinisana dalam surat tertanggal Jakarta, tanggal 28 Mei tahun 2021 tersebut. Alasan mundurnya jadwal pendaftaran CPNS dan PPPK 2021 penting diketahui publik. Apalagi, sampai saat ini masih banyak yang bertanya kapan jadwal CPNS 2021 dibuka. Ada pun mengenai jadwal CPNS 2021 yang sebelumnya beredar, berawal dari adanya dokumen bahan paparan PIT. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan RB Kat Mokoari. Dokumen bahan paparan tersebut disampaikan dalam rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 di pemerintah daerah tertanggal tanggal 6 Mei tahun 2021. Namun kini jadwal CPNS 2021 kembali belum ada kepastian. Berikut jadwal CPNS 2021 yang beredar sebelumnya. 1. Pengumuman seleksi tanggal 30 Mei SD, tanggal 13 Juni tahun 2021. 2. Pendaftaran seleksi tanggal 31 Mei SD, tanggal 21 Juni tahun 2021. 3. Seleksi administrasi dan pengumuman hasilnya tanggal 1 Juni SD, tanggal 30 Juni tahun 2021. 4. Masa sanggah tanggal 1 Juli SD, tanggal 11 Juli tahun 2021. 5. Pelaksanaan SKDCPNS CET BKN, Juli SD. September 2021. 6. Seleksi kompetensi PPPK Non-Guru CET BKN, Juli SD. di September 2021, setelah SKDCPNS selesai di masing-masing lokasi 7. 7. Seleksi kompetensi PPPK Guru CBT Kemendikbud, tes 1, Agustus 2021, tes 2, Oktober 2021, tes 3, Desember 2021, tes 8. Pelaksanaan SKBCPNS September SD. Oktober 2021, 9. Pengumuman akhir dan masa sanggah November 2021, 10. Penetapan NIPCPNS Nomor Induk PPPK Desember 2021. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Penetapan NIPCPNS итоге lag exercise per seat seule Guildernberg. Kompas.com jadi bagaimana menurut Anda? Boast Shifat 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 poni tanggal 11 Juli SD.